ini dia teman-teman Honda GX160 teman-teman ya ini dia Honda GX160 Made in China teman-teman ya ini dia dosnya seperti ini teman-teman ya ini teman-teman Honda GX160 ya ini dosnya seperti ini ini ukuran ininya ini bagian atas disini seperti itu teman-teman ya bisa kelihatan oke teman-teman nih biasanya seperti ini ini nomor langkah mesinnya ini teman-teman nomor ini harus sama-sama nomor yang ada di blok mesin ya teman-teman ya enjin motor teman-teman ya GX160 Honda GX160 Honda GX160 bayar teman-teman ini kita lihat banyak orang yang bilang kalau Honda GX160 ini yang pabrikan di sini ini dibilangnya Honda palsu tapi menurut saya kalau saya sih jamin ini Honda asli 100% Honda cuman Honda pabrikan dari China ini memang Honda yang masuk wilayah Indonesia jadi ada berapa ada dua macam yang masuk Indonesia yaitu pabrikan China dan pabrikan Thailand ini sama-sama aslinya teman-teman ya untuk membuktikan aslinya kita bisa lihat sebagai berikut contohnya teman-teman ya yang pertama ini ini ada hologram bundanya disini yang pertama untuk menyamain keasliannya teman-teman ya terus yang kedua ini kita lihat teman-teman nah ini Hai jelas enggak ini dibawah blok mesin ini ada petrokan Honda Honda GX160 strip 168 cm-pik teman-teman ini untuk menjambil membedakan keasliannya disini ini adalah rakan Honda aslinya ini bukan tampilan atau bukan sengaja dibuat ini untuk membedakan keasliannya disini yang paling mudah ya terus yang ini ini nomor mesinnya teman-teman ini nomor mesin nomor rangka mesinnya teman-teman ya menimberangkan keasliannya yang menentukan honda palsu tapi memang honda pabrikan Cina asli Honda 100% asli teman-teman ya nih hondanya jialing motor 4.id ya ini teman-teman ya seperti ini jadi kalau ada yang bilang ini palsu tuh salah teman-teman ini salah satu teman-teman asli teman-teman asli ya maka karena Honda Cina anak terjadi Cina itu barang-barangnya palsu tapi ini jamin asli teman-teman ya karena apa yang masuk pabrikan di Indonesia itu adalah pabrikan Cina dan Thailand teman-teman ya terus kalau dari sini ada titik duanya teman-teman nah titik ini sama titik ini kalau dah pasti ada titik-titiknya seperti ini ya terus yang ketiga di teman-teman nih karburatornya teman-teman laboratornya bawahnya pasti kehin kalau honda walaupun itu honda kayak kayak tipe GX atau tipe GP sama-sama kehin cuman kalau yang Thailand bedanya di sini di asalan angin ini bisa diputir kalau ada patent paling tinggal atas sama bawah aja tidak bisa untuk putar seperti yang Thailand saya tulisan kehinya pun beda nih jamin asli honda temen-temen ya nah terus ia menyediakan lagi nih temen-temen nih nah ini bisa tukar temen-temen ya nah ini ini not certificate not certificate for sale US Canada dan Uni Eropa dan Australia ini honda ini tidak masuk untuk wilayah Amerika kanada Uni Eropa dan Australia temen-temen jadi honda ini memang khusus masuk khusus masuk untuk wilayah Asia Asia Tenggara temen-temen khususnya ya nih Honda GX 160 H2 temen-temen ya H2 temen-temen bisa lihat kan Iya seperti biasa ini bagian-bagiannya ini tanki mesin tanki bensin kapasitas tipe 100 liter ya ini bensin udah model terbaru temen-temen kayak gini ini ya ini untuk filter udaranya kalau ini filter udaranya temen-temen sampai sini ini bagian filter udara semua ini yang putih cuk ini yang hitam tan bensin kalau posisi hidup ini harus ke depan semua nggak boleh ini setengah atau ini sebelah nanti bisa cepet mati busnya temen-temen ini harus ke depan semua misal kalau masih dingin dibuat salah dicuk boleh tapi kalau udah nyala harus dikembalin lagi ke teman-temen ya Oke ini karburatornya yang tadi ya temen-temen ya ini tutup businya ini kenal pot ini OHV nya temen-temen ya bagi itu HP-nya ini rebuild sadarnya temen-temen ya jadi ini sleep on-off untuk hidupin dan nyalain ini isian oli yang buat ngisi oli temen-temen ya ini buat ngisi oli temen-temen ya ini asnya temen-temen as20 temen-temen as20 temen-temen ini bagian paut pembuangan olinya temen-temen ya pembuangan oli ini yang punya 10 temen-temen ya ini juga disini juga ada buat pembuangan olinya ini juga disini ada pengisi oli bunyi temen-temen ya nah nih nalpotnya tadi tadi dibilangin nih OHV ini tutup busi dan di sini ada businya ini temen-temen ya businya yang mungkin busi ini pakai untuk melepas businya ada bawaan bunyi businya kalau nggak punya ya ini busi pakai bunyi busi ukuran 21 temen-temen ya eh beramal lagi ini handle gas ini mau untuk mengatur gasnya temen-temen ya jadi untuk menggedein sama ngecilin kasih disini temen-temen ya kalau disini gede kalau sini kecil temen-temen ya ini untuk ngatur gasnya ya temen-temen oke kapasitas tinggi 3,6 untuk oli ini kapasitasnya 0,6 liter temen-temen ya oke temen-temen sekian dulu biar lebih lanjut silakan tanyakan di bawah di dalam kolom komentar temen-temen ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuuh